Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa sudah pernah ke Anda berwisata ke air terjun bertingkat 7. Nah ini selain menawarkan wisata alam dan menikmati kejernian air di tempat wisata tersebut, Anda juga bisa menjajah olahraga ekstrim yang diturun dari tebing air terjun. Bagaimana seringnya? Kita simak dulu pertanyaan berikut ini. Bagaimana seringnya? Dan udara penggurungan yang masih sejuk. Untuk menuju lokasi, penghujung harus menyusuri jalan setapak kurang lebih 200 meter. Memang butuh stamina yang kuat, karena jalan menuju lokasi berupa tanjakan yang terjauh. Namun jika sudah sampai di lokasi, semua akan terbayar dengan menikmati keindahannya. Dinamakan jurur 7 karena adanya 7 tingkatan air terjun. Masih-masih air terjun berjarak antara 100 hingga 200 meter. Air terjun ini air jernih dan langsung bisa diminum karena bersumber dari mata air asli penggunungan. Kalau kita naik ke atas itu, kita bisa lihat pemanjangan di sebelah utara itu. Atau sekitar saja ya, hidayah sana lah. Jadi nggak terfokus atau hanya di sini saja. Untuk menempuh jarak berapa? 300 meter loh. Terus ada kepercayaan gimana mas airnya bisa membatalkan juga gitu. Kalau orang pendatang baru, baru ada yang bilang ini gitu. Selain bisa menikmati alam, lokasi air terjun ini juga cocok dijadikan ajang olahraga ekstrim. Naik turun tebing berair bagi yang menyukai pantai. Lokasi bebatuan yang kokoh dan ketinggian yang lumayan menjadikan lokasi ini sering dijadikan ajang olahraga panjat dan turun tebing. Penghujung pun bisa menikmati alam sekaligus berfoto selfie di air terjun. Namun sayang, sejumlah infrastruktur jalan menuju obyek wisata masih banyak yang rusak. Seperti pengamanan tangga dan jalan setapak menuju lokasi. Jadi Anda wajib berhati-hati saat menaikinya. Dari Banjarnegara Jawa Tengah, Elis Nafit memberitakan. Terima kasih telah menonton!